selamat menikmati semua map yang ada di RTHD ini ya disini sebenarnya ini kita mainnya di mapflot ya sebenarnya ini bisa kita pakai ban yang 10% doang cuman ya dari kemarin kita pakai ban 10% dulu sekali-kali kita ganti ya kita pakai ban yang 50% nya aja deh sekalian biar yang ada agak GGG nya gitu sedikit ya nah terus ini muatannya saya nggak bawa tank TZ jadi kita bawa muatan yang paling berat yang paling sulitnya disini ya harusnya sih nggak ada masalah ya nah kita di mapflot ini ini foto dulu kali ya sebentar ya foto dulu bagus kali ya oke sebentar sip oke jadi ini kereta lewat di atas air ya ini keretanya soalnya ini 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 kereta bro nah sip oke lanjut lagi perjalanan ya nah kita lewat di mapflot ini ya saya tahu pasti nggak akan kesulitan sih mobil ini lewat sini cuman kita akan coba seberapa cepat kita bisa sampai ke ujungnya ya oke oke mungkin kita speedrun kali ya disini kita tes ya oke kita gigi tiga ya semaksimal mungkin bisa gigi tinggi kita pakai gigi tinggi ya disini ya oke sih bisa nggak pakai gigi tiga bisa sih gigi tiga tuh nggak ada berasa ya ajar terus aja gigi tiga ya oke gigi dua deh kepalanan kali ini kesulitan kayaknya oke gigi satu oke naik gigi udah jalan dimasukin gigi dua ya sip oke soalnya tutupan pohon nah ini saya kontrolnya pakai giro ya supaya apa supaya bisa bebas melihat-lihat seperti ini ya supaya kalian bisa menikmati viewnya gitu loh nah gitu ya oke turutnya gigi dua sip oke kita ngadep-depan dikit oke nggak ada masalah ya hajar terus ya pokoknya sama mobil ini ya sebenarnya kalau untuk mapflot ini kalian pakai mobil apa aja nggak masalah sih karena yang paling kesulitan tuh maaf mobil awal-awal tuh mantegg sama mobil zil yang masih zil gratisan itu itu mobil itu dong yang kesulitan lewat sini ya kalau mantegg itu lewat sini tuh melintir-melintir gitu terus karena mobilnya pendek jadi dia tengg dikit apa udah bikin-dikit gitu udah tenggelam gitu ya oke sip 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 oke lanjut ya oke terbang wis terbang oke kasih gigi tiga ya biar nggak kelamaan biar nggak ngedem ya oke sip hajar terus ya ya yang pasti sih nggak akan udah rasa sih pakai mobil ini oh ya buat teman-teman kemarin mungkin udah ada yang komen ya mungkin ini kalian udah tahu di dalam ini sebenarnya truk ini kereta ya kereta lokomotif saya sih berasum sih seperti itu ya oke kalau matflot ini memang itu sih dia pantangnya cuma banjir-banjir gini dia doang lewat-lewatin banjir gini gini aja gitu karena nanti yang di try-try itu yang ada jebakan Batman itu doang yang paling tricky ya oke sip lanjutin lagi oke ya jalan terus oke nggak ada masalah cuy ajar aja terus cuy ya naik kereta api tutup tutup kereta apinya lewat banjir-banjiran anak saya itu lagi hobi tuh nonton ini kereta api bahkan bukan kereta apinya tapi gerbang perlintasan kereta api nonton gerbangnya ya kan dia exciting tuh nonton YouTube ya nah giliran berangkat setiap berangkat sekolah kan kita lewatin gerbang kereta api tuh wah exciting pokoknya setiap lewat jalan situ dia exciting nah hysteris lah teriak happy banget lihat gerbang kereta api tuh eh ini muatannya lepas nggak nggak lepas kan muatannya oke sip oke sip 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 wah kagak kelihatan kalo ngeliat dari belakang apa dari depan ya ngeliat ke belakang mendingan kayak gini aja ngeliatnya nih supaya kelihatannya temen-temen ya oke oke susah kalo ngeliatnya agak miring-miring dikit gitu temen-temennya nggak kelihatan jadinya oke kita kasih kamera yang jaraknya agak deket gini oke sip oke oke mau ugal malam lintir coba oke siap aman lah aman lah aman lah mas bro aman itu bisa diatur aman oke nggak ada masalah ya sip lah hajar aja terus oke oke ini baru 5 menit ya dicampur tadi ke foto sama selfie-selfie sedikit berapa detik gitu ya kita lihat nih bisa berapa menit nih kita nyampe ke ujung tempat bongkar ya karena maaf ini cukup panjang ya panjang itu karena muter-muter gitu terus nggak ada jalan pintas di sini ya setahu saya sih nggak ada jalan pintas ya tapi mungkin ada ya nanti deh iseng-iseng saya cari ya jalan pintasnya di sini oke melebui gigi 3 melebui gigi telur apa melebui untu telur gigi itu kan bahasa jauhnya untu melebui untu telur untuk telur untuk telur buco amat sih hehehehe aduh 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 belum ya ini belum map yang jebakan batman ya nah itu kita kan dari sana tuh tadi tuh kita muter-muter ya oke sip oke lanjut kita kemana nah setelah dari sini ini yang paling susah nih yang ada jebakan batman nya ya oke oh penutupan pohon maaf oke gas terus masuk gigi 3 oke sudah bisa masuk gigi 3 oke lewat banjir-banjiran gimana terabas gigi 3 mantap terabas ya gigi 3 nya ya oke aja terus banjir-banjiran 50% gimana kalau pakai banjir-banjiran ya sehingga lagi nggak bisa beli pronya nih jadi saya nggak bisa beli banjir-banjiran nih saya masih belum apa belum cari-cari tahu ya gimana supaya bisa beli pronya ya karena kalau mau percobaan kayak gitu saya harus ya keluar gana sih sebenarnya luar biaya untuk percobaan itu ya luar biaya untuk percobaan itu ya oke harusnya nggak ada masalah ya oke nyangkut dikit di sini oke kita kasih gigi satu ya gandenganya masih nyangkut jadi dia kepater di sini gandenganya kesangkut di belakang ya oke 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 8 menit sampai sini ya oke masih kepater mas bro masih kepater ternyata coba kita lihat dari depan malah ngeliatin batang-batang pokok oke, sip oke, lanjut jalan kita pakai gigi satu ya oke, ke depan ini gimana jalannya oke, kita ke kiri ya oke, masih pakai gigi satu udah bisa gigi dua belum? kayaknya udah bisa gigi dua kita coba ya atas gigi dua ya oke, kita masuk di jalan banjiran yang paling tricky yang dimana disini jangan langsung ambil kanan tapi agak ngelengkung ya nah, ngelengkung begini ya mas bro ya nah, terus selalu kalian disini udah agak setengah jalan baru belokin ke kanan seperti ini kalau kalian langsung tarik langsung belok kanan ngambil lurus, tenggelam makanya sih bilang disini tuh jebakan batman batman juga suka ngasih jebakan disini ya oke, masukin gigi tiga sip kayaknya bisa nggak ya kita nggak perlu sampai ngisi bensin ya muka-muka cukup ya bensinnya ya harapannya sih nggak perlu sampai ngisi bensin saya nih masih ada seperempat kurang bensinnya muka-muka cukup ya kalau misalkan cukup satu bensin berarti termasuk irit juga ya pakai mesh itu udah abis kayaknya sampai sini kalau pakai mesh ya masih iritan nih kereta ya malah ya lebih powerful padahal mesinnya harusnya lebih gede ya ukurannya juga jauh lebih gede oh nggak bisa gigi tiga gigi dua aja bisanya oke gas aja lah terus gigi tiga yuk yuk eh gigi tiga sorry sorry gigi dua oke cus terus ya cus terus oke 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 bawa tank hazard pastinya lebih mudah sih tank hazard yang empat-empatnya ya oke sebenarnya muatan paling idealnya ya tank hazard 44 nya itu sih bayarannya paling mahal terus apa nggak terlalu susah-susah amat gitu loh membawanya kayaknya saya tetap harus ngisi BBM nih ya tapi nanggung sih antara kayaknya sampai ujung gitu loh oke langsung aja gigi satu coba kita lihat dari depan oke mantap aja ya oke jangan sampai kita terjebak disini bisa nggak gigi dua saya pengen bisa naik gigi dua nih supaya bisa hemat BBM ya biar lebih cepet ya kalau lebih cepet tuh BBMnya lebih hemat aduh udah merah lagi nanggung amat gigi tiga ayo nanggung yuk nanggung yuk nyampe yuk nyampe yuk nyampe 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 dong enggak lah kayaknya nggak nyampe sih saya tetap harus ngisi nih kayaknya ini saya tetap harus ngisi sih bisa nggak ya bisa nggak ya bisa sih kayaknya bisa sih lumayan ngepress juga ya oh bisa mas bro bisa 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 Alhamdulillah bisa bongkar juga ya oke ya mas bro ya mungkin sampai disini dulu review kita mobil yang harga 30 juta ini di magflot ya jadi ya pasti GG banget dan saya nggak nyangka ternyata satu tankinya itu cukup untuk bisa sampai ujungnya ya oke mungkin sampai disitu aja video saya mohon maaf jika ada kekurangan atau sesuatu yang tidak pas untuk teman-teman semua saya mohon maaf dan semoga kalian puas dengan video ini dan jangan lupa ditekan tombol like dan subscribe jangan lupa di lonceng juga supaya ternotifikasi nanti jika ada video baru dari saya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua bye bye